Bagaimana musim Lego bisnis Lipo ini terjadi? Karena tentunya ada ketetatan atau ketatnya likuiditas di bisnis-bisnis yang berada di bawah naungan Lipo Group ini sehingga menyebabkan tentunya Lipo Group harus melepas beberapa bisnis mereka ataupun aset-aset mereka. Kita lihat selengkapnya musim Lego bisnis Lipo. Kita lihat ini adalah slide satu dari presentasi saya di mana adalah aset yang dilepas oleh Lipo. Sedikitnya dari catatan saya ada beberapa aset yang dilepas oleh Lipo Group. Yang pertama adalah tentunya rumah sakit yang berada di Myanmar. Ini masih berada di bawah dari LPKR tentunya ya. Jadi rumah sakit yang berada di Myanmar ini dilepas oleh Lipo Group melalui LPKR juga tentunya. Senilai kurang lebih adalah 300 miliar rupiah nilainya. Yang kedua yang dilepas oleh Lipo Group adalah Ling. Ya itu adalah tentunya ke IPTV di mana Ling ini di akuisisi oleh IPTV. Tentunya PT Lingna TBK milik Lipo Group juga di akuisisi oleh PT MNC Vision Network TBK atau IPTV. Yaitu perusahaan milik Haritanusudibio. Keduanya juga telah menandatangani term sheet untuk menjajaki akuisisi mayoritas saham Ling dari PT First Media TBK atau KBLV dan juga Asia Ling Dewa. Yang ketiga dan juga yang keempat yang dilepas oleh grup Lipo adalah dua mall besar milik dia. Yaitu adalah Pejaten Village dan juga Binjai Super Mall. Di mana grup Lipo melalui LMIRT manajemen tentunya pengelola Lipo Malls Indonesia Retail Trust melepas dua aset mall mereka. Ya ini Pejaten Village dan juga tentunya Binjai Super Mall. Kepada PT Nirvana Wastu Pratama, NWP Retail, perusahaan patungan antara Worldburg, Pincus dan juga PT City Retail Development. Di mana nilai jual ataupun nilai penjualan berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat conditional sales and juga purchase agreement atau CSPA. yakni mencapai kurang lebih 1,30 triliun rupiah. Jadi 1,30 triliun rupiah. Di mana Pejaten Village di Kemang ini di Jakarta Selatan memiliki luas lebih 89.157 meter persegi dan juga Binjai Super Mall dengan luas 36.000 meter persegi. Yang berlokasi di Binjai, Sumatera Utara yang merupakan kota satelit kedua terbesar di Pulau Jawa. Jadi kedua mall ini memiliki tingkat hunian lebih dari 90%. Jadi kalau kita lihat Lipo Group ini melepas aset-aset mereka atau beberapa kepemilikan aset mereka ya untuk menyehatkan keuangan dan juga melonggarkan likuiditas perusahaan mereka. Apalagi melihat tiga di antaranya yaitu rumah sakit yang berada di Myanmar, Pejaten Village dan juga Binjai Super Mall ini adalah aset-aset yang besar tentunya. Yang dimiliki oleh Lipo Group melalui LPKR atau Lipo Karawaci. Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Direktur Utama dari Lipo Karawaci yaitu Ketut Budi Wijaya. Yaitu perseroan ingin berfokus untuk menurunkan jumlah utang dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau kita melihat tiga di antaranya yang tadi saya katakan bahwa adalah bagian dari LPKR. Di mana aset-aset yang besar ini juga tentunya yang dimiliki oleh Lipo Group melalui LPKR ataupun Lipo Karawaci. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya kondisi keuangan dari LPKR sebenarnya. Kita lihat ya bagaimana kondisi keuangan LPKR. Kita lihat dulu liabilitas atau utang dari LPKR sampai dengan September 2019. Atau kalau kita tahu bahwa sembilan bulan pertama di tahun 2019 dan kita bandingkan dengan sembilan bulan pertama di 2018. Nilainya di 2018 adalah 24,33 triliun rupiah sedangkan sembilan bulan pertama atau sampai dengan September 2019 yaitu 21,68 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan cukup turun sebenarnya liabilitas dari LPKR atau Lipo Karawaci di tahun 2019. Tapi kalau kita lihat pendapatan dari Lipo Karawaci di 2019 atau semester 1 2019 yaitu 5,30 triliun rupiah. Sedangkan kalau kita lihat di semester 1 2018 kita bandingkan begitu ya dengan 2018 dan 2019 adalah 5,33 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan cukup stagnan begitu bagaimana pendapatan dari Lipo Karawaci ini walaupun kinerja salesnya mencapai 84 persen. Tapi pada semester pertama 2019 pendapatannya hanya mencapai 5,30 triliun rupiah. Sedangkan kalau kita lihat tentunya bagaimana yaitu rugi bersih semester 1 2019 dari Lipo Karawaci adalah 1,46 triliun rupiah. Dan LPKR juga hingga sembilan bulan pertama di tahun 2019 mencatatkan rugi bersih senilai 1,72 triliun rupiah. Jadi mau tidak mau suka tidak suka karena kondisi keuangannya agak seret dan juga likuiditas yang sedang ketat. Maka Lipo Group harus melepas beberapa bisnisnya yang berada di bawah naungan dari LPKR. Kita lihat sebenarnya apa yang menjadi fokus begitu dari bisnis Lipo Group. Kita lihat yang dikatakan oleh John Riyadi tentunya adalah cucu dari Mohtar Riyadi, anak dari James Riyadi juga. Yang merupakan ya bisa dikatakan pewaris dari bisnis Lipo Group ini ya. Jadi perubahan ini akan mengembalikan arus kas menjadi positif di tahun depan. Sementara itu perusahaan akan terus membuang aset non-inti untuk mengurangi utang. Jadi perusahaan-perusahaan yang tentunya berada di bawah naungan Lipo Group yang membebani keuangan dari Lipo Group ataupun juga tentunya menjadi beban begitu bagi Lipo Group akan dilepas yang tidak sesuai dengan juga core inti bisnis dari Lipo Group juga akan dilepas oleh tentunya Lipo Group untuk tentunya memberikan, membalikan arus kas menjadi lebih positif. Jadi kalau kita tahu bagaimana di tahun 2020 mendatang Lipo Group akan fokus terhadap pengembangan properti dan juga perawatan kesehatan yang tentunya relatif terlindungi dari revolusi digital. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi mimpi Lipo Group salah satunya adalah perusahaan real estate. Menjadi sebuah perusahaan real estate yang terbesar di Asia Tenggara dalam dua dekade. Yang menyaingi Ayala Land dan juga Singapura Capital Land dan juga lewat proyek mereka. Yaitu apa? Meikarta. Tapi sayangnya proyek Meikarta adalah salah satu proyek besar milik Lipo Group tapi tersendat. Karena tersandung kasus suap perizinan proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasana Yasin dan juga Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa. Sehingga membuat rumah bos besar Lipo yaitu James Riyadih digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga James Riyadih turut diperiksa oleh KPK untuk dugaan kasus suap dari proyek Meikarta. Jadi dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang berada di tubuh Lipo Group ini termasuk diantaranya adalah ketatnya likuiditas dari Lipo Group dan juga tentunya adanya kasus yang menyeret dari tentunya pemilik Lipo Group yaitu ya siapa lagi kalau bukan James Riyadih begitu ya. Dengan dugaan suap untuk proyek Meikarta kita lihat bagaimana pergerakan saham-saham yang berada di bawah Lipo Group. Ini dia ada 6 diantaranya yang saya paparkan untuk Anda yaitu kalau kita lihat bagaimana secara year to date yaitu LPKR. Ini tidak usah ada lihat ya karena ini kita lihat bagaimana perjalanan dari saham-saham dari Lipo Group. Yang pertama adalah Lipo Karawaci secara year to date pergerakan saham dari Lipo Karawaci yaitu hanya terapresiasi 0,36% dengan market cap yaitu 17,16 triliun rupiah dan nilai aset dari Lipo Karawaci atau LPKR yang tadi saya paparkan adalah 56,81 triliun rupiah. Sedangkan kita lihat yang kedua adalah LPK atau Lipo Cikarawaci secara year to date bahkan LPK, saham LPK ini terkoreksi 31,87%. Market capnya hanya 2,72 triliun rupiah dan juga kalau lihat nilai asetnya hanya 12,38 triliun rupiah. Kita lihat yang ketiga adalah emiten rumah sakit begitu yaitu Siloam begitu ya secara year to date. Bagaimana pergerakan saham dari Siloam terapresiasi cukup besar itu berarti itu yang tadi saya katakan bahwa 2020 Lipo Group akan berfokus juga pada bisnis kesehatan. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan saham Siloam Hospital secara year to date adalah 93,59%. Sangat besar begitu pergerakan sahamnya di antara beberapa emiten-emiten milik Lipo lainnya. Sedangkan market capnya adalah 11,30 triliun rupiah dan juga nilai asetnya 8,01 triliun rupiah. Yang keempat kita lihat MLPL secara year to date terapresiasi 14,86% market capnya 1,42 triliun rupiah dan juga nilai asetnya 15,98 triliun rupiah. Yang kelima MPPA bagaimana pergerakannya terkoreksi sama seperti LPCK MPPA juga terkoreksi 7,89% market capnya 1,50 triliun rupiah dan juga nilai asetnya kita lihat 4,01 triliun. Sedangkan LPPF atau matahari ya bisa dikatakan secara tentunya kita lihat pergerakan saham matahari secara year to date kita lihat terkoreksi 24,82% dan market capnya 11,81 triliun sedangkan nilai asetnya 4,73 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan saham dan juga tentunya tadi kita lihat ketatnya likuiditas dari Lipo Group mau tidak mau suka tidak suka Lipo Group harus melepas beberapa bisnis-bisnis mereka untuk melakukan refinancing utang-utang ataupun memperbaiki bagaimana kinerja keuangan dari Lipo Group.